Pemirsa dua mantan narapidana kasus korupsi suap RAPBD Jambi, Supardi Nurzain dan Gus Rizal kembali diperiksa KPK. Dua mantan anggota Dewan ini diperiksa terkait 28 nama baru yang akan ditetapkan sebagai tersangka dari kalangan sejawatnya saat itu. Mantan anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 Supardi Nurzain diperiksa KPK pada Jumat 23 September 2022 sore. Supardi Nurzain diperiksa KPK sebagai saksi kasus suap Ketok Palu RAPBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2017 dan 2018. Dan dirinya mengaku ditanya terkait hubungan dengan 28 tersangka baru dari kalangan sejawat saat menjadi anggota Dewan. Soal aliran dana kasus suap tersebut, Supardi Nurzain mengaku dirinya tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Terkait panyangan yangume terdengukan. Perempuan persangka baru ini adalah siapa? Iya ada. Ada disini? Saksi salenya, Pak? Saksi salenya t sä? Dari, dari persangka baru apa? Semuanya lah. Dari 28 baru? Kita sendiri dalam kasus ini sebuah apa, Pak? Oh, lu lu sekenya kan udah selesai. Sdi-sdi vra. Sanya gimana. Bapak saya kenal dari 28 saksi �angk... Tanya, Pak, saya kenal lang. 28 orang ini siapa aja yang lebih ditanyakan kebanyakan? tidak ada, hubungan aja secara umum oh ditanya hubungan-hubungan, kita kenal semua berarti bang ya? hubungan berarti kita kenal semua berarti ya? sudah 28 tersangka itu iya nih, kenal tak? bang, itu terkait adilandar itu dengan bang abang ada mana bang? wadah tahu tidak bisa, bukan saya, kewenangan saya itu yang menjelaskannya namun Gus Rizal saat keluar dari ruang pemeriksaan enggan berkomentar banyak terkait pemeriksaannya jadi saksi pak ya? saksi pak ya berapa pertanyaan tadi pak? untuk 28 tersangka itu pak ya? langsung ke orang pak ya kenal semua kita ada 28 tersangka pak? langsung ke ini pak ya, aku nggak tahu saksinya siapa bisa jadi pak? jadi aku sebagai saksi pak saksi untuk siapa pak? saksi makna? untuk 28 tersangka itu pak ya? tanya sama ini pak, penyidik pak ya? mohon maaf ya kita ada yang siapa pak? mohon maaf ya pak tapi nggak mau pertanyaan pak mohon maaf dengan penyidik pak ya langsung ya? materi ini salah ini yang gendorong tidak ada material yang lama lah yang lama, yang lama saya aduk yang baru berapa lama sih penyidik seri bang? sebentar dari jam ini dari PT apa gitu bang? dari perusahaan bang? ha? terpikir bagi apa kemarin kita bang? ha? terpikir bagi apa kemarin bang? saksi, saksi, saksi sebagai saksi dari usaha napok tidak ada perusahaan diketahui Supardinur Zain dan Gus Rizal merupakan mantan narapidana kasus suap yang menjerat mantan Gubernur Jambi Zumizola Supardinur Zain dan Gus Rizal bebas setelah mendapatkan remisi kemerdekaan Agustus lalu Dimas Sanjaya JAK TV melaporkan pel queah-atabias jaring selamat menikmati Terima kasih.